Halo teman-teman, belajar lagi yuk! Di video kali ini kita akan belajar tentang buah-buahan yang baik dikonsumsi saat musim hujan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Yang pertama ada pepaya. Pepaya sangat bagus untuk sistem pencernaan. Mengkonsumsi pepaya dalam jumlah yang sesuai akan menghindari dari masalah pencernaan. Selain itu, pepaya dapat membantu menjaga suhu tubuh di cuaca dingin sehingga tubuh tetap hangat. Buah selanjutnya yang baik kita konsumsi saat musim hujan adalah pir. Buah pir kaya akan serat, vitamin C, dan vitamin B12. Pir membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan membantu tubuh menjadi dingin jika terjadi demam. Buah berikutnya adalah D5. D5 merupakan buah yang kaya kandungan vitamin C, sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan sangat perlu dikonsumsi selama musim hujan agar terhindar dari flu. Pisang termasuk jenis buah yang cocok dikonsumsi saat musim hujan. Buah yang tersedia sepanjang tahun ini mengandung banyak nutrisi yaitu vitamin C, B6, serta mineral. Dengan adanya kandungan vitamin C, produksi sel darah putih menjadi lebih lancar, dengan begitu sistem kekebalan tubuh jadi semakin baik. Kandungan antioksidan di dalam buah ini mampu menangkal radikal bebas. Selain itu, juga dapat memperkuat sistem imunitas tubuh supaya tidak mudah sakit. Dengan begitu, teman-teman bisa terhindar dari flu dan redang penggorekan selama musim hujan. Buah khas New Zealand ini ternyata sangat baik dikonsumsi secara rutin terutama saat musim hujan. Kadar vitamin C-nya lebih tinggi dibandingkan jeruk, sehingga bisa menjaga pertahanan sistem imun tubuh. Sama halnya dengan papaya, kiwi dikenal kayak serat yang bisa mencegah masalah pencernaan. Buah segar ini bisa dinikmati tanpa mengenal musim. Kandungan mineral dan vitaminnya sangat tinggi. Buah semangka mampu mencegah terjangkitnya penyakit dan infeksi dalam tubuh dan sangat baik untuk memperkuat sistem imun. Buah orange ini menjadi salah satu sumber utama vitamin C. Daya tahan dan sistem imun pada tubuh menjadi lebih kuat kalau kita mengkonsumsinya. Namun jangan mengkonsumsi secara berlebihan ya, karena serat yang berlebih bisa menyebabkan diare dan mual. Makanlah buah jeruk ini dalam jumlah yang cukup. Itulah tadi beberapa buah-buahan yang sebaiknya dikonsumsi saat musim hujan demi terhindar dari berbagai penyakit. Buah mana saja yang paling teman-teman suka dan sering dikonsumsi? Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan dukung channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye, terima kasih. Bye-bye, terima kasih. Terima kasih.